Oke teman-teman kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai sirine peresmian atau alarm peresmian disini bisa kita lihat ada tiga macam sirine atau tiga model yang pertama MS190 dan ini MS290 dan yang ketiga ini MS390 jadi ketiga macam sirine ini memiliki suara yang berbeda-beda atau kekuatan suara yang berbeda-beda Oke untuk sirine peresmian sendiri ini sudah satu set tinggal pakai aja jadi dari sirine ke tombol peresmian itu dihubungkan dengan kabel sepanjang 3 meter dan bisa custom sedangkan dari tombol ke power atau sumber listriknya PLN 220 itu sepanjang satu setengah meter dan juga bisa custom sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan untuk mengaktifkan sekarang cukup mudah tinggal tekan aja dan untuk mengaktifkan tinggal putar ke arah kanan atau searah jarum jam itu aja oke sekarang kita coba aktifkan dan kita sedikit bahas MS190 ini MS190 ini memiliki panjang sekitar 101 mm ya dan lebarnya 76 mm jika satu set ini beratnya kira-kira 800 gram untuk satu set ini dengan kekuatan suara sirine sekitar 110 decibel ya sangat keras sekali oke sekarang kita coba yang MS290 kekuatan suaranya todo oke ok tinggal putar aja untuk menonaktifkan kita ulangi vale seperti itu ini yang seri MS190 oke sekarang kita coba yang MS290 oke ini yang MS290 disini untuk panjangnya sekitar 165 mm dan lebarnya 129 mm kalau berat satu set dengan tombol dan kabelnya itu sekitar 1300 gram ya atau 1 kilo lebih lah oke langsung aja kita coba kekuatan suaranya ini 120dB kita coba seperti itu perbedaannya mantap sekali oke sekarang kita coba yang seri MS390 oke sekarang kita lihat ini yang MS390 dengan panjang 199 mm dan lebarnya 136 mm ya dengan total keseluruhan berat sekitar 1500 atau 1700 gram lah ini satu set ya oke kita coba juga perbandingan suaranya antara MS190 MS290 dan MS390 seperti ini kita pulang lagi jadi seperti itu kualitas dan perbandingan suaranya ini sekitar 130 disabel ya kira-kira oke semoga alat ini sangat membantu dan bisa bermanfaat sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih